Oke, jadi hari ini kita bahas gimana caranya menggunakan shortcut ke Excel dimana shortcut ke Excel ini bisa mempercepat pekerjaan kita dengan perintah-perintah kombinasi dari keyboard Oke Langsung saja, misalkan kita memiliki data seperti ini ya misalkan ini adalah data yang belum diapa-apain dan kita akan membuat tabel ini dengan shortcut ke Excel jadi caranya kalian bisa menekan CTRL A disini untuk seleksi semua data yang ada di sheet 1 nah sekarang kalau misalnya sudah kayak gini untuk membuat tabel tekan CTRL lalu L seperti ini maka dia akan insert tabel seperti ini kalau sudah klik OK saja dan dia akan membuat tabel secara otomatis disini ada fill color, ini warna biru kemudian font bold juga untuk headernya dan disini fill color dari setiap barisnya juga berbeda-beda kemudian disini ada border tabelnya juga sudah otomatis warna biru ya tanpa kita menggunakan disini tanpa menggunakan ini lagi ya jadi dia sudah otomatis seperti ini oke, nah disini kan ada filter ada filter atau tombol filter yang sudah aktif nah gimana caranya menghilangkan ini jadi untuk menghilangkan filter yang ada di header ini kalian bisa menekan CTRL SIP lalu L oke, jadi akan hilang ya nah untuk memunculkan kembali CTRL SIP kemudian L nah dia muncul kembali menghilangkan CTRL SIP L jadi hilang kembali gitu ya oke, jadi seperti itu nah ini sangat penting sekali ketika kalian ingin membuat tabel secara cepat ya tapi disini dengan format tabelnya yaitu dengan otomatis seperti ini ya tanpa menggunakan manual gitu ya jadi formulanya juga nanti akan otomatis gitu ya oke, kemudian shortcut kayak berikutnya yang bisa membantu pekerjaan kalian misalnya kita akan memilih kolom ya jadi misalkan kita akan memilih kolom dari sel yang aktif misalnya ketika kita sel aktifnya di kolom D kemudian kita akan memilih kolom D ini yaitu tekan CTRL kemudian Space dia akan memilih kolom pada sel yang aktif ya semuanya gitu kan nah kalau misalkan kita memilih kolomnya disini aktifnya di sel terakhir kemudian tekan CTRL Space maka dia akan memilih satu kolom terakhir gitu ya oke, nah gimana caranya kalau untuk memilih baris nah misalkan kita akan baris 6 ya baris 6 ini akan diseleksi semua jadi kalian tidak usah seperti ini ini akan lama ya atau misalkan tekan CTRL SIP anak panah kanan ini juga agak bisa dibolehkan cepat ya bisa dikatakan cepat nah tapi cara cepat yaitu dengan CTRL sorry untuk SIP kemudian Space ini untuk memilih baris kalau CTRL Space itu memilih kolom gitu ya nah kalau misalkan memilih kolom dan barisnya lebih dari satu boleh jadi kita misalkan lebih dari satu misalkan ini ya lebih dari satu berarti tiga kita akan memilih tiga baris yaitu tekan SIP pertama seleksi dulu ini tiga baris tekan SIP kemudian Space dia akan memilih tiga baris gitu ya oke nah kalau misalkan memilih kolom misalkan kita akan memilih dua kolom tiga kolom ya tekan CTRL Space dia akan memilih tiga kolom secara otomatis gitu ya oke jadi ini misalkan segini kita pilih SIP Space dia akan memilih baris ya sesuai dengan sel yang aktif gitu ya nah sekarang memilih kolom memilih kolom yaitu CTRL Space seperti ini oke jadi sangat mudah ya nah sekarang gimana caranya menambahkan baris dan kolom nah menambahkan baris dan kolom misalkan kita akan coba tambahkan di baris ke tujuh ya satu di baris ke tujuh caranya sangat mudah kalian bisa menekan CTRL ya kemudian kemudian disini CTRL plus seperti ini ini menambahkan satu baris di sel yang aktif ini kan sel yang aktif ya seperti itu ya nah gimana caranya untuk menghapusnya untuk menghapusnya tekan CTRL minus seperti ini oke jadi kalau misalkan lebih dari satu misalkan seperti ini jadi kita semua seperti ini SIP Space kemudian tekan CTRL plus jadi nambah ya nah kemudian untuk menghapusnya tekan CTRL min oke kalau misalkan memilih beberapa kolom seperti ini ya kemudian tekan CTRL space kemudian CTRL plus dia akan menambahkan tiga kolom gitu ya untuk menghapusnya tekan CTRL min gitu ya nah misalkan tadi kan seleksi ya seleksi misalkan tiga lebih dari tiga baris ini ya tekan SIP space kemudian kita akan menambahkan sesuai dengan menambahkan baris sesuai dengan jumlah ini yang di blok berarti tekan CTRL plus gitu ya nah seperti ini untuk menghapusnya tekan CTRL min oke jadi sangat mudah ya oke jadi seperti itu nah sekarang kita lanjut lagi ke shortcut kayak berikutnya yaitu menampilkan pop up menu ya jadi pop up menu itu kan seperti ini ini pop up ya jadi kalau kita klik kanan seperti ini nah untuk menampilkannya sangat mudah sekali misalkan di cell aktif adalah C5 caranya yaitu kalian bisa menekan tombol SIP F10 oke seperti ini ya jadi SIP F10 atau di keyboard itu ada yang namanya bukan namanya seperti gambar apa nih ikon-ikon seperti ini kalau kita lihat disini ikon ini kita bisa klik satu kali seperti ini ya atau dengan SIP F10 seperti ini jadi seperti itu ya itu menampilkan pop up ya kemudian bagaimana caranya shortcut key untuk berpindah worksheet ya berpindah worksheet misalkan kebetulan disini ada dua sheet sheet yang aktif adalah sheet satu nah untuk berpindah sheet ini kalian bisa menekan CTRL page down oke page down itu berpindah sheet ke kanan gitu ya kemudian ke terakhir gitu ya ke kanan terus gitu ya nah tapi kalau misalkan page up itu CTRL page up dia akan ke paling pertama gitu ya nah contoh misalkan kita akan tambahkan lebih dari 3 sheet ya nah tekan CTRL page up ya itu akan berpindah satu-satu gitu kan kalau CTRL page down gitu berpindah ke kanan seperti ini ya oke jadi CTRL page up dan page down jadi fungsi CTRL ini SIP kemudian ALT dan SPACE itu sangat bermanfaat sekali jika dikombinasikan dengan tombol-tombol yang lain gitu ya kemudian untuk format shell ya format shell disini kan misalnya format shell untuk membuat format shell kan klik kanan format shell seperti ini oke nah shortcut kayaknya bagaimana shortcut key untuk format shell itu tekan CTRL plus angka 1 seperti ini oke dia akan format shell ya jadi dia muncul semua disini nah untuk menghilangkannya tekan ESCIP saja gitu kan tanpa menggunakan mouse gitu kan oke jadi CTRL plus 1 plus angka 1 gitu kan seperti ini kemudian menghilangkannya bisa tekan ESCIP oke nah selanjutnya shortcut key yang terakhir yang paling penting ini yang jarang sekali dibahas oleh teman-teman di youtube ya nah disini yaitu mengulang perintah terakhir ya contoh misalkan ini saya akan buat cetak tebal CTRL B seperti ini ya nah atau sama seperti tadi ya kemudian shift space seperti ini CTRL B gitu kan nah setelah CTRL B saya akan coba mengulang perintah yang ada disini yang sama pengulangan perintah terakhir perintah terakhir yang kita berikan yaitu membuat cetak tebal atau font board nah kita akan kakukan hal-hal yang sama disini misalkan seperti ini ya tekan shift space kemudian tekan F4 seperti ini ya seperti itu ini misalkan akan dicetak tebal yang ini tekan F4 saja seperti ini gitu ya atau misalkan kita akan buat kolom yang tebalnya yang ini tekan F4 saja maka dia akan otomatis ya jadi kita tahu bahwa perintah terakhir adalah cetak tebal font board gitu ya nah kalau misalkan menggunakan warna misalkan kita akan menggunakan warna seperti ini ya warnanya kuning misalkan nah perintah terakhir yaitu membuat shading atau fill color warnanya kuning gitu ya jadi ketika kalian block seperti ini kemudian tekan F4 dia akan formatnya sama yaitu warna kuning sesuai dengan perintah terakhir gitu kan ya seperti itu ya oke saya kira ini aja 10 shortcut key yang bisa membantu pekerjaan aja lebih cepat ya pekerjaan kalian lebih cepat dilakukan atau lebih cepat selesai dan semoga video ini bermanfaat kita akan coba video-video shortcut key yang lainnya di next video semoga aja kita video ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih udah nonton dan selamat sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax